Terima kasih. Ya, biar kita bisa hidup, sayang. Sayang, dengerin aku deh. Kamu ini kan masih buronan. Ntar kalau kamu ketangkep gimana? Ya mau gimana lagi, sayang. Aku kan butuh kerjaan. Ntar kalau gak kerja, kita gak bisa makan. Tapi kayaknya kita harus nunggu deh. Sabar aja ya. Gini aja deh, kamu antar aku kerja ke tempat temen aku. Ntar aku sekalian minta dia kerjaan buat kamu ya. Dia tuh terpercaya kok. Jadi kita bisa aman disana. Kita bakal berjuang sama-sama. Ya? Boleh, sayang. Kepala batu banget sih si Nindi. Masih aja ngotot buat hidup sama gue. Nusahin aja. Yaudah, yuk. Yaudah. Mbak, aku tau gimana caranya kita bisa menangkap Kemal. Sekaligus mendapatkan Nindi kembali. Maksud mbak gimana? Barusan Kemal bilang, Dia minta kita untuk bertemu di satu tempat. Tapi kita harus bawa uang cash 200 juta. Setelah itu dia akan melepaskan Nindi. 200 juta? Lokasinya dimana mbak? Aku juga gak tau mbak. Tapi dia akan kabarin aku secepatnya. Sekarang gini aja ya mbak. Biar aku aja yang urus ini semua. Kebetulan aku punya teman-teman yang bisa bantu aku. Jadi nanti disana kita akan tangkap Kemal. Kita akan bawa dia kantor polisi. Dan kita penjarakan dia. Dan Nindi akan pulang bersama kita. Ya? Bagaimana kalau kita panggil polisi aja biar Kemal ditangkep mbak? Kalau kita melibatkan polisi, Aku khawatir malah nanti kita akan kehilangan ini untuk sama-lamanya. Udah mbak percayain semuanya sama aku ya? Saya saat ini mengandalkan Mbak Laras. Tapi saya mohon mbak. Jangan kasih tau Mas Aryo ya. Mas Aryo itu emosi. Saya takutnya nanti Mas Aryo bertindak sendiri malah mengakibatkan Nindi celaka. Saya minta tolong ya mbak ya. Iya mbak saya paham. Saya juga memikirkan keselamatannya Nindi. Pah! Apa? Ya Pak! Pagi mbak. Pagi mas. Papa berangkat dulu ya. Oh udah berpergi ya? Ya. Nah, hati-hati. Iya, iya. Oke, sekarang kita siap-siap dulu ya. Setelah itu kita kembang. Oke mbak. Mau jadi muka lagi? Enak banget ngeliat mukaku. Udah enak kan? Udah semua. Udah enggak. Kita jalan-jalan yuk. Kamu bertuluh udara seger itu. Biar kamu lagi. Oh. Aku seneng banget Mas Richard ajak aku jalan-jalan. Ya Allah. Semoga ini petanda hubungan kami akan semakin membaik. Tapi ibu gimana Mas? Kasian kan dia sarapan sendirian. Sebentar aja jalan-jalannya. Atau... Kamu mau ngajak ibu? Bu. Yuk. Bu. Aku sama Anaya jalan-jalan sebentar ya. Biar Anaya bisa dapet angin, udara seger. Supaya enggak mau-mau lagi ibu. Hati-hati ya. Ya sen. Ya ibu. Oke oke. Kamu langsung ke alamat yang saya kasihkan. Kita ketemu di sana. Alah Nas. Ini uangnya. Aku baru aja koordinasi sama temenku mbak. Semuanya udah beres. Kemal akan ditangkap. Dan Nindi pasti akan pulang sama kita. Mbak gak usah khawatir ya. Tapi mbak. Mbak lah rasa harus hati-hati ya. Saya tuh takut mbak nanti diapapain sama Kemal. Gak usah khawatir mbak. Saya pasti akan balik back saja. Ayo. Iya saya ngerti. Yaudah nanti kita bicara-bicara aja. Ya. Tungguin. Aku balik ke vila ya. Main pekerjaan nih. Aku gak mau pulang mas. Aku masih mau di sini. Aku kan belum puas liat pemandangan di sini. Kamu jalan-jalan sendiri aja. Tapi jangan jauh-jauh dari vila. Ya. Oh kamu gitu sih mas. Lagian ngapain kita pergi ke sini. Kalau ujung-ujungnya kita sendiri-sendiri. Aku telepon papa aja kalau gitu. Yaudah ayo kita jalan. Yaudah ayo kita jalan. Kemal. Iya mbak. Kok sepi ya? Gak ada siapa-siapa. Yang jauh dari pemukiman. Kemal itu memang licik. Dia pasti sengaja pilih tempat seperti ini. Supaya dia bisa kabur. Dia pasti gak nyangka kalau dia akan disertif hari ini. Tapi apa Nindy juga sudah ada di sini mbak? Saya juga gak tau. Tapi Kemal pasti akan datang. Karena dia gak mungkin mau ngelewatin kesempatan untuk dapat uang yang banyak. Nah ini dia. Mbak. Ini adalah teman-teman aku. Mereka yang akan bantu kita. Sekarang kalian masuk ke dalam. Kalian berpencar ya. Kalau saya sudah kasih uangnya. Kalian langsung sergap Kemal. Paham? Siap. Sekarang masuk. Mbak Laras. Hati-hati ya mbak ya. Saya mohon tolong. Tolong selamatin Nindy ya. Iya mbak. Mbak Hanung gak usah khawatir ya. Saya pasti akan baik-baik aja. Mbak Hanung yang kemana-mana. Tunggu di sini ya. Saya masuk dulu ya mbak. Hati-hati mbak. Katanya di kantor itu ada diskon tau makanan. Ya. Itu diskon membuat saya. Bisa hemat lah ya kita. Badi mas. Saya heran sama keputusan Pak Zavian. Heran bagaimana pak? Kenapa Pak Zavian khusus untuk ngasih doperas liburan ke Buanaya? Sebener ada apa ya? Oh soal itu. Sudahlah. Kamu jangan pikirin itu. Lagian itu kan juga langsung Pak Zavian yang juru ya kan? Kita sebagai pegawai hanya bisa menurut aja. ngikutin apa yang ketahui beliau. Ya kan? Lagian gak merugian operasional perusahaan kan? Iya sih. Tapi saya ngerasa aneh aja. Kenapa Bu Anaya dapat keratinosis dari Pak Zavian? Sampai bisa dibalik ke vilanya segala. Ternyata voucher yang dikasih ke Anaya itu ada Pak Zavian. Kok bisa ya? Aku makin yakin nih. Ini pasti ada apa-apanya. Gue juga curiga. Soalnya gak mungkin kan kalau Pak Zavian itu sampai segitunya cuma... menegus rasa bersalahnya sama Anaya gagal kasus sampai sekarang. Ya kan? Kalau emang benar. Bahaya nih rumah tangganya Anaya. Kita harus kasih tau Anaya buat lebih hati-hati lagi sama Pak Zavian. Gimana mau ngasih tau Anaya? Anaya aja gak tau kalau pas Avan itu Big Boss kita. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.